Intro Benur Aceh Nova Iriansyah meminta kepala dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil baik di provinsi maupun di seluruh kabupaten dan juga kota di Aceh untuk bekerja maksimal agar perekaman data kependudukan bisa lebih baik Nova mengatakan kelengkapan data kependudukan menjadi suatu keniscayaan dimana dalam segala hal data kependudukan menjadi sangat penting termasuk dalam kondisi pandemi seperti saat ini dalam kondisi pandemi data kependudukan penting demi keberlanjutan hidup termasuk dalam hal perekonomian dimana keabsahan data kependudukan penting sebagai alat bantu validasi data untuk penyaluran bantuan sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih Nova menyebutkan dinas Duk Capil harus mendorong masyarakat agar mau mengurus dokumentasi administrasi kependudukan apalagi menurut Nova masih banyak masyarakat yang belum merekam KTP elektronik membuat kartu identitas anak atau KIA dan juga membuat akte kelahiran apa yang dikatakan Nova atas dasar data-data yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Judan Arif Fakrullah Judan membandingkan data kependudukan Provinsi Aceh yang masyarakatnya berjumlah 5,3 juta jiwa dengan Kabupaten Bogor yang punya penduduknya 5,1 jiwa perekaman KTP elektronik di Aceh masih berada di angka 96,80 persen sementara Bogor mencapai 99,88 persen sementara KIA di Aceh masih 480 ribu atau 27,83 persen sedikit lebih tinggi dari Bogor yang mencapai 302 ribu anak atau 25,45 persen untuk akta kelahiran Kabupaten Bogor mencatat angka 1,3 juta jiwa atau 81,22 persen dan Provinsi Aceh berada di angka 1,6 juta jiwa dengan kisaran 88,10 persen Kabupaten Bogor rajin jemput bola mereka kerjasama dengan sekolah dan mensosialisasikan di Car Free Day teman-teman di Aceh bisa cari cara juga agar partisipasi masyarakat bisa meningkat kata Profesor Judan Saya mengucapkan selamat atau selamat koordinasi Jukcapil pada hari ini dan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah menghadirkan Bapak Dirjen Jukcapil, Pak Profesor Judan dari potret tadi kita sudah mendapat gambaran baik dari kepala dinas maupun tadi data dari Pak Dirjen dan memang angka capaian kita relatif baik tapi tidak cukup baik nah oleh karenanya saya minta karena rakyat itu kan ada di Kabupaten Kota saya minta kepada Kadis Kabupaten Kota melalui Bupati nanti agar prestasinya terus ditingkatkan yang paling penting sebenarnya sederhana jemput bola pola-pola pencatatan tidak bisa lagi konvensional harus ada inovasi menjemput masyarakat di komunitas tertentu di kegiatan tertentu bahkan dari Profesor Judan memberi contoh di Car Free Day di tempat-tempat lain dalam masa COVID tentu dengan protokol kesehatan nah saya yakin, saya yakin dengan RAKOR ini nanti Profesor Judan akan memberikan kiat-kiatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan insya Allah kita akan terus tingkatkan itu dan kita harus sadari betul data kependudukan ini sangat penting untuk semua urusan kehidupan kita nah oleh karena itu saya komit dengan Profesor akan memperhatikan secara khusus hal ini untuk segera mencapai level berapa tadi Prof? level 4 level 4 kita sekarang level 3 satu level lagi akan kita naikkan untuk ukuran seberapa baik kinerja kita saya pikir demikian terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih